Sode 227 Kapan ini terjadi? Raut wajah Jensen seketika berubah drastis. Adikku baru menghilang tadi malam dan sepertinya semua mahasiswa yang meminjam pinjaman online juga dibawa pergi. Sayangnya di sini hanya ada Liam yang membantuku dan aku kekurangan orang. Kalau tidak seperti ini keadaannya, maka aku bisa menyelidiki masalah ini lebih banyak lagi. Di mana grup Faisyong itu sekarang? Tanya Jensen. Beberapa hari yang lalu, mereka bergerak di tengah malam, aku curiga tampaknya adikku akan dibawa keluar dari kota Asmenia. Terdengar sentuhan kekhawatiran dalam suara pembunuh panah. Tidak apa, apa, aku akan menemukan dia untukmu. Setelah menenangkannya, Jensen segera menutup telepon, lalu menelepon Diana terlebih dahulu. Tetapi tidak ada jawaban, setelah itu dia menelepon Elena, alhasil dia juga tidak tahu. Jensen juga tidak berani membuat Elena panik, maka daripada itu dia harus menghadapinya dengan santai walaupun dia tahu kalau sebenarnya masalah ini sangatlah rumit. Bukan hanya Elisa, tetapi Diana juga tertangkap. Jika sesuatu terjadi pada Diana, lantas siapa yang tahu akan sesedih apa Elena nanti? Reno, kalau sampai terjadi apa, apa dengan Diana? Aku akan memasukkanmu ke dalam liang kubur. Tubuh Jensen mulai dipenuhi dengan aura membunuh, dia sudah menduga kalau Diana benar, benar menghilang. Itu artinya grup Feisiong selama ini telah memantau mereka dan tentu saja termasuk memantau Jensen. Selain itu tampaknya pihak lain ini ingin membunuh Jensen, maka daripada itu mereka pasti berani bersikap lancang. Dan pada saat ini persis di samping jalan Rekarbone, sebuah alfard diparkir dengan tirai di jendelanya dan melalui celah tirai terdapat beberapa pasang mata yang terus menyorot ke arah jalan. Bos Reno, bocah itu pasti mati, setelah kita menyelesaikan dia, kita bisa langsung kembali. Seorang pria kurus dengan gigi emas yang besar di mulutnya tertawa terbahak-bahak. Huh, Dr. Jensen sialan. Tidak peduli seberapa kuat dia, apa dia masih bisa hidup setelah ditabrak mobil? Saat aku menjadi tentara bayaran di luar negeri aku pernah ditembaki hujan peluru, adegan apa sih yang belum pernah aku lihat? Hanya seorang Jensen saja sudah berani, beraninya mempermainkan aku, cibir Reno sambil menarik rokoknya, semuanya sudah siapkan. Tiga mobil Land Cruiser sudah siap. Anak buah yang berada di sampingnya terkekeh. Setelah beberapa waktu, Jensen muncul di jalan dan perlahan berjalan menuju sisi mereka. Bos Reno, bocah itu datang. Tabrak dia. Reno langsung mengeluarkan perintah dan pada saat yang sama, tiga mobil Land Cruiser yang diparkir di pinggir jalan mulai menyala lalu dilanjutkan dengan bunyi gas mobil. Setelah itu mereka akan menabrak Jensen dari tiga arah yang berbeda. Broom. Hampir sembilan detik kemudian, dengan penuh kecepatan tiga Land Cruiser dari tiga arah yang berbeda saling bertabrakan, kemudian berat. Terdengar suara tabrakan yang keras seolah-olah ada orang yang telah menyalakan bom di jalan. Tiga Land Cruiser itu saling bertabrakan sampai sudah tidak berbentuk, menyebabkan semua orang yang berlalu lalang tersentak kaget. Kecelakaan mobil, kecelakaan mobil. Astaga, tiga mobil Land Cruiser saling bertabrakan satu sama lain. Apakah pengemudinya sedang mabuk? Siapa juga yang minum banyak alkohol di pagi buta seperti ini? Cepat kita posting ini di story Instagram. Ironisnya, kebanyakan orang tengah asyik menyaksikan pemandangan hirup pikuk ini lupa untuk memanggil polisi. Haha, tabrakan itu sangat hebat. Coba kamu lihat kepala mobil itu sampai tidak terbentuk lagi. Tampaknya bocah itu sudah hancur sampai berkeping, keping. Reno beserta yang lainnya mencoba melihat melalui jendela mobil. Lalu satu persatu dari mereka tampak sangat bahagia, tidak peduli seberapa terampil Jensen, dia tetap bukanlah manusia berkulit tembaga dan tulang besi. Dr. Jensen sialan ini pasti sudah mati. Ayo, pulang-pulang. Dengan puas Reno memuntahkan seteguk lingkaran asap, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Tetapi, pengemudi itu tetap tidak mengemudikan mobilnya, melainkan hanya dia membisu saja. Ayo pergi, kenapa malah bengong seperti itu, menunggu raja lewat. Tiba-tiba Reno merasa tidak senang. Bos, bos Reno. Sopir itu perlahan menolehkan kepalanya kemudian menatap kursi samping kemudinya dengan gemetar, hal ini menarik perhatian semua orang untuk ikut melihat ke arah itu. Setelah itu mereka semua langsung bergidi ketakutan seperti telah melihat hantu. Karena yang duduk di kursi samping kemudinya adalah Jensen yang entah sejak kapan, sudah duduk di sana, matanya melihat ke depan dan dengan tenang memberi perintah, jalan. Apa, apaan ini sejak kapan dia naik ke dalam mobil? Reno tersentak kaget, barusan dia dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan Jensen telah terkepung oleh tiga mobil Land Cruiser. Lantas bagaimana dia bisa kabur? Bocah, hebat sekali kamu ini. Tiba-tiba, seorang anak buah Reno langsung emosi dan segera mengeluarkan pistol. Namun, belum sempat dia menodongkannya, sebuah kilatan perak terlintas dan seketika tiga buah jarum perak menusuk dahi dan lehernya, dalam sekejap matanya langsung memutih dan jatuh pingsan. Adegan aneh ini membuat Reno serta yang lainnya ketakutan, sampai tidak berani bertindak gegabah. Jalan Jensen meneruskan berkata Sopir itu melirik ke arah Reno Begitu melihat Reno mengangguk, dia langsung menyalakan mobilnya dan pergi, di saat yang bersamaan dia bertanya, kita mau pergi kemana? Belok kiri Dengan ekspresi yang datar Jensen menatap jalan di depan Melihat Jensen sudah tidak memperhatikannya lagi, Reno dan yang lainnya langsung saling menatap satu sama lain. Sudah beberapa kali mereka ingin tiba-tiba menyerang untuk membunuh pemuda ini, tetapi sekarang mereka tidak berani karena sebelumnya pria ini sudah jelas, jelas tewas. Hal ini membuat mereka bergidik ketakutan. Sebenarnya orang macam apa dia ini, kenapa hanya dengan melambaikan tangan saja dia langsung dapat membuat serigala kedua tumbang? Melihat wajah tenang Jensen, Reno tahu kalau masalah ini akan lebih rumit dari yang dia bayangkan, karena dia sama sekali tidak tahu metode apa yang Jensen gunakan untuk menjatuhkan serigala kedua. Dr. Jensen, ini hanya salah paham saja. Aku tidak tahu kenapa kamu mencariku, ujar Reno seraya tersenyum. Jensen mengabaikannya sebaliknya dia malah berkata kepada Sopir, Belok kanan, mobil itu pelan-pelan melaju meninggalkan kota Asmenia dan mulai memasuki jalan tol. Setelah setengah jam mengemudi, akhirnya Jensen menghentikan mobil dan menyuruh semua orang untuk turun. Tidak ada mobil yang melaju di jalan tol ini, sekitarnya sangat sepi. Setelah Reno dan yang lainnya turun dari mobil, dalam hati mereka merasa agak lega karena sebelumnya mereka agak takut kalau Jensen akan mengantarkan mereka ke polisi dan begitu polisi menguak catatan kriminal mereka, sepertinya mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dr. Jensen, masalah tadi hanya salah paham saja. Selain itu, aku lihat tampaknya Dr. Jensen adalah orang yang tidak suka macam-macam. Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama denganku? Reno menyalakan rokoknya dan berkata dengan nada yang datar. Sebenarnya, kami adalah kelompok kriminal lintas provinsi. Kami semua dilengkapi dengan pistol di tangan, kami juga memiliki banyak tentara bayaran, ratusan orang atau bahkan polisi tidak akan bisa menangkap kami. Jika kamu tertarik untuk bekerja sama maka aku jamin kamu akan populer, hidup bergelimangan harta, wanita seksi pokoknya semua yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Ketika dia mengatakan ini, dia diam-diam mengedipkan mata kepada beberapa anak buahnya. Sebelumnya, karena di dalam mobil sempit serta mereka masih belum tahu metode apa yang Jensen gunakan jadi mereka tidak bisa bergerak, jadi hanya bisa menahan diri saja untuk sementara waktu. Akan tetapi setelah keluar dari mobil, dengan area yang begitu luas ini sangat cocok bagi mereka untuk bergerak. Jensen melirik Reno dengan tatapan yang datar, tidak diragukan lagi pria ini pasti bosnya, cepat sekali dia bisa membuat keputusan. Kemudian Jensen bertanya, Elisa dan Diana, mereka ada di mana? Haha, seharusnya kamu bertanya kepada mereka tentang masalah ini, untuk apa kamu bertanya padaku? Reno berpura-pura tertawa konyol, barusan tentang tawaran sebelumnya, apakah dokter Jensen tidak ingin mempertimbangkannya dulu? Dia sedang menunggu Jensen menjawab, hanya dengan Jensen berkata, tidak, dia akan langsung menyuruh bawahannya untuk menarik pelatuk pistol, mau sebagaimana gesitnya gerak tangan dan kaki Jensen, tetap masih cepat tarikan pelatuk mereka. Aku tidak suka orang yang menodongkan senjata ke arahku. Seru Jensen tiba-tiba dengan nada yang dingin, kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar cahaya perak melintas berkedip-kedip. Ah! Selang beberapa detik kemudian, suara yang menyedihkan pun terdengar lalu senjata di tangan mereka langsung jatuh ke tanah, hanya terlihat jarum perak menusuk ke lengan mereka yang membuat tubuh mereka seketika lumpuh. Keraguan ini akhirnya terungkap. Jarum perak? Akhirnya Reno telah melihat metode yang Jensen pakai dengan sangat jelas. Dalam hatinya sangat terkejut, ternyata Jensen menggunakan jarum perak yang bahkan lebih cepat dari pistol. Selain itu tingkat membunuhnya pun begitu hebat. Jenis seni bela diri apa ini?